Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam di Sopika TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan kita dalam acara info kesehatan Apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga sehat walau pihak ya Baik, Sopika TV dimanapun Anda berada Seperti yang Anda tahu kita di acara info kesehatan ini Tentang untuk menambah wawasan tentang menambah bidang kesehatan Malam ini kita akan membahas tentang penyakit difteri Seperti yang Anda tahu penyakit difteri ini sedang mengubah di Indonesia Bahkan Kementerian Kesehatan sudah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB Karena penyakit mematikan ini telah memakan puluhan korban jiwa Sekitar di 20 provinsi di Indonesia Oleh sebab itu kita akan membahas lebih dalam lagi bersama narasumber kita Dr. Sugi Deni, spesialis penyakit dalam Yang sekarang bertugas di rumah sakit PKT Selamat malam dok Selamat malam Oke Selamat malam Apakah Baik, langsung saja kita berdialog dengan dokter Sugi Sebenarnya apa sih dok penyakit difteri itu sendiri? Sebelumnya saya mau koreksi dulu Saya dari bagian anak, bukan dari penyakit dalam Oh iya, spesialis anak Sebenarnya penyakit difteri itu memang sekarang publik sedang mewabah Istilahnya di media sosial pun mengatakan bahwa penyakit ini sudah menjadi viral ya Di dalam keseharian kita Beberapa bulan terakhir kita semua-semua ditakutkan oleh terjadinya KLB difteri di berbagai daerah Dimana seperti yang kita ketahui bahwa difteri ini itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Bakteri ini sebenarnya sudah lama ditemukan Bahkan sebelum abad masehi itu sudah ditemukan Di zaman Babylonia kuno sudah ada Disebabkan oleh kuman yang sudah ditemukan namanya kuman korine bacterium difteri Kuman ini sangat menular sekali Dimana akibatnya jika seseorang terkena dengan penyakit ini Tertular kuman ini Itu bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat Hal itu terjadi karena kuman ini dapat memproduksi racun atau toksin Yang dapat menyerang ke seluruh tubuh Bahkan yang fatal apabila terjadi komplikasi mengenai jantung Susunan saraf pusat seperti otak Bahkan sampai ginjal juga bisa terkena Begitu Pak Oke berarti penyakit difteri ini disebabkan oleh bakteri ya dok ya Betul Jadi beberapa awam mungkin salah paham Bilang oh ini ada virus difteri Itu bukan virus Ini adalah kuman penyebabnya adalah sebuah kuman yang dinamakan korine bacterium difteri Kalau begitu tanda dan gejala dari penyakit difteri ini apa dok? Sebenarnya semua orang yang tertular belum tentu sakit Jadi hal ini yang menyebabkan penyakit ini Kadang tidak diketahui apakah kita ini sebagai pembawa kuman tersebut Dimana jika daya tahan tubuhnya turun Dia baru muncul sakit Sebenarnya penyakit ini itu bisa dieliminasi Salah satu upaya yang sudah dilakukan bahkan hampir di seluruh negara maju Penyakit ini sudah hampir tidak ada Hal ini karena penyakit ini dapat diatasi dengan imunisasi Terus penyebab difteri ini apa sih dok sebenarnya? Maksudnya? Penyebabnya itu melalui apa? Jadi penyakit difteri ini menular melalui udara yang ada sumber penularannya Jadi apabila misalnya kita berhadapan begini dengan penderita difteri Penderita difteri itu bisa menularkan kuman tersebut kepada orang yang sehat Bahkan pembawa yang bukan sakit difteri tapi dia ada kuman yang menempel di tenggoroannya Di tubuhnya dia itu bisa menularkan Maka dari itu apabila penanganan difteri ini di rumah sakit itu wajib harus diisolasi ketat Karena sangat menular sekali Begitu Jadi penyakit difteri ini disebabkan oleh melalui udara Begitu kalau misalnya batuk Iya betul Bahkan tidak usah batuk pun kita bicara saja itu bisa menular Terus apa saja sih faktor pemicu yang risiko penyakit difteri ini apa sih dok? Faktor risiko yang pertama itu adalah kegebalan Jadi apabila orang-orang masyarakat memiliki kegebalan terhadap kuman tersebut Maka penyakit ini bisa hilang, bisa musnah Jadi kita tidak akan mengalami masalah polemik kejadian luar biasa difteri ini Namun sayangnya sekarang banyak kaum anti-vaksin yang tidak bertanggung jawab menurut saya Menyebarkan berita-berita hoax yang tidak benar Sehingga awam kepercayaan terhadap imunisasi mulai menurun Dan akibatnya berbagai penyakit seperti salah satunya difteri ini mulai merebak kembali Jadi misalnya pasien terkena difteri itu bisa sembuh ya dok? Terkena difteri bisa sembuh Asal dilakukan penanganan yang tepat Akan tetapi apabila terlambat Komplikasinya fatal dalam waktu beberapa hari Bahkan beberapa jam bisa menyebabkan kematian Karena penyakit ini sangat parah kalau sudah terkena Karena komplikasi dari racunnya sendiri itu Akan menyebar mengenai jantung Seperti yang sudah saya sebutkan di awal Sehingga terjadi komplikasi yang disebut myokarditis Atau kemudian terkena susunan saraf pusat Seperti otak dan ginjal Dan penyebab kedua Karena seperti yang kita ketahui bahwa difteri itu Seperti nanti ada gambarnya Bahwa khasnya ialah ada selaput putih di tenggoroan Biasanya yang paling sering Selaput putihnya itu Mudrapu kalau terlepas bisa menyumbat jalan nafas Akibatnya apa? Ketika sumbatan jalan nafas itu terjadi Maka seketika orang itu dapat meninggal sewaktu-waktu Bisa kita lihat gambarnya dok? Oh boleh, mungkin seperti yang ditayarkan di layar kaca Jadi layar kaca Gambar Ini salah satu yang beredar di internet Salah satu gambar di terima ada Plak seperti plak gambar putih keabuan-keabuan yang kotor dasarnya Dan itu apabila disenggol Dia itu mudah berdarah Di mana jika itu terlepas Bahkan itu bisa sampai menutup ke jalan nafas Ke paru-paru Sehingga seperti orang tercekik Jadi akan menimbulkan sufokasi istilah kedokterannya Sehingga pasien yang menderita tersebut dapat meninggal Apabila tidak terlepas Toksinnya atau racunnya akan menyebar ke seluruh tubuh Sehingga pasien tersebut bisa meninggal Meninggal ya dok ya Terus bagaimana sih dokter itu mendiagnosis Kalau ini adalah penyakit diphteri Dengan cara apa sih dok? Untuk mendiagnosis penyakit diphteri ini Kita ada beberapa panduan Di mana saat ini kita menggunakan panduan sesuai WHO World Health Organization Di mana membagi beberapa kelompok Untuk mendiagnosis tersebut Yaitu suspect, probable, dan confirmed Untuk suspect itu sekarang sudah tidak berlaku lagi di negara kita Kenapa? Karena di daerah kita semua ada negara endemis Di mana apabila terjadi negara endemis Itu sudah probable Dan diagnosis diphteri ini diagnosis klinis Tidak menyiap menyiapkan bahwa harus ditemukannya kuman Karena apabila kita menemukan kuman diphteri pada Plak yang putih tadi seperti gambar tersebut Akan memakan waktu yang lama Apabila menunggu hasil dari kultur atau biakan kuman tersebut Maka akan fatal pada pasien Sehingga penanganannya harus cepat Harus cepat Jadi belum selesai diagnosisnya Kita harus segera ditangani ya dok? Harus langsung ditangani Betul, tidak menunggu hasil confirm Jadi belum menunggu hasil kultur Kita penanganan harus cepat Karena penanganan vitri itu dibagi dari berbagai tingkatan Jadi menggunakan berbagai aspek Seperti pemberian antitoksin, antiracunnya Untuk mencegah racun itu beredar lebih luas ke seluruh tubuh Kemudian pemberian antibiotik Kemudian isolasi dan vaksinasi dan semuanya Termasuk juga menerapi kontak Jadi seluruh Apabila ada pasien yang terkena difteri Maka keluarga atau sekitarnya yang kontak dengan pasien tersebut Harus juga diterapi dan diisolasi Karena berpotensi untuk menyebarkan juga Jadi semua keluarga yang tinggal bersama itu harus diobati ya dok ya? Itu harus dilakukan penanganan Penanganannya itu berbeda-beda nanti Tim dokter akan menerapi sesuai dengan status dari kontak tersebut Apakah pasien itu hanya sebagai pembawa saja Atau juga sakit Atau cuma mentan Itu ada berbagai penanganan yang berbeda Apa saja sih yang harus dilakukan Sama keluarga saat terkena difteri? Saat difteri nomor satu Apabila yang harus dilakukan keluarga Ialah kooperatif Jadi harus kooperatif dengan seluruh tim medis Yang akan menangani Seperti apabila dinyatakan isolasi Apabila di karantina Maka ya harus mengikuti Karena jika tidak akan berpotensi untuk menyebarkan Yang kedua Apabila tim dokter memutuskan untuk memberikan terapi Beberapa hari sesuai dengan pedoman Maka jangan sampai terlihat anaknya sudah membaik Kemudian pulang Itu berbahaya sekali Karena terapi belum tuntas Dan berpotensi menyebabkan kepada masyarakat sekitar Lalu perlindungan buat keluarga apa dong? Misalnya alat perlindungan dirinya itu apa sih? Untuk perlindungan sendiri Seperti dengan protokol untuk isolasi Nomor satu Yang kedua Vaksinasi Karena penyakit ini dapat diberantas dengan vaksinasi yang baik Jika vaksinasi Status imun dari masyarakat kuat Maka penyakit ini tidak bisa berkembang seperti sekarang Jadi pesan saya pada masyarakat bahwa Jangan percaya dengan kelompok anti-vaksin Yang mengacau Yang mengakibatkan KLB terjadi di mana-mana Karena dengan vaksinasi Maka penanganan difteri pasti akan tuntas Tapi baik mencegah daripada mengobati ya dok ya? Betul Oke terus apa saja sih dok komplikasi yang disebabkan oleh difteri ini? Seperti yang tadi saya jelaskan Komplikasi langsung bisa sumbatan jalan nafas Jika bercak putih tersebut lepas Kemudian racunnya itu yang berbahaya Mulai dari gangguan jantung Gangguan irama Bahkan sampai kematian mendadak akibat komplikasi terhadap jantung tersebut Sampai bisa juga radang pada ginjal Pada saraf Pada otak Semuanya dapat menyebar kemana-mana Dan harus diwaspadai bahwa difteri ini Bukan hanya pada tenggorokan Jadi bisa terkena pada mukosa lain Seperti pada selaput mata Terkena pada Bahkan sampai pada Alat organ ini pun bisa terkena Dan kulit juga bisa pada hijin yang buruk Kalau misalnya ciri-ciri ke mata atau ke pandangan kabur atau gimana? Tidak Kalau mata itu bisa hanya gejalanya Oh seperti menangis darah Ternyata itu ada Kuman difteri disitu sudah pernah kasusnya itu dilaporkan Pada kulit ternyata ada luka bergaung Ternyata ada berdasar putih Ternyata itu difteri Itu bisa Bikasus itu sudah ada Bahkan sampai pada organ kemalon pun bisa ada Itu karena Hijin yang buruk Kebersihan yang buruk Itu bisa terjadi Karena di mana Terjadi KLB difteri Di mana terjadi wabah difteri Maka Kuman itu bisa terberada di mana-mana Seperti yang dokter Bicarakan tadi Faktor pemicunya bisa jadi Karena tidak vaksin ya dok ya Betul Terus apakah ada penyakit pemicu Misalnya Penyakit apa gitu Terus langsung Menyebabkan difteri? Tidak Karena ini penyakit infeksi yang menular Maka penyebabnya itu adalah Penularan Tapi terkadang memang gejalanya mirip dengan Penyakit radang tenggorokan lain yang Mirip dengan difteri Akan tetapi apabila klinisi Atau bila dokter Biasanya kasus difteri ini Banyak pada anak yang saya sering tangani Tapi sekarang sudah trendnya mulai meningkat juga pada dewasa Itu bisa muncul menyerupai gejala lain Akan tetapi kita harus memang melihat Secara holistik Secara keseluruhan Mengevaluasi penyakit ini Tidak semua bercak putih itu adalah difteri Tapi bercak putih yang khas itu Memiliki gambaran yang khas itu Lebih ke arah difteri Seperti yang saya jelaskan bahwa Dasarnya kotor Ada daerah nekrotik Namanya daerah mati Yang berdarah Mudah berdarah itu Lebih mengarah ke difteri Akan tetapi apabila kita sudah menemukan Kuncinya adalah menemukan bercak putih Itu harus segera dievaluasi oleh dokter yang menangani Intinya kalau misalnya ada bercak putih ditenggorkan Itu langsung bawa ke dokter Iya untuk dievaluasi ini adalah difteri atau bukan difteri Apalagi di daerah tempat seperti kita Yang daerah endemis Yaitu yang sudah ditentangkan sebagai daerah KLB Kejadian luar biasa Maka itu sudah berubah bukan sebagai suspek lagi Atau dugaan Tapi sudah probable Sudah mungkin sebuah difteri Begitu Terus ini kan misalnya anak-anak ini dok Susah ngomong Misalnya anak umur berapa gitu kan Gimana sih cara kita Mengetahui kalau ini nih Oh difteri harus segera ke rumah sakit Untuk orang tua gimana sih dok? Gejala penyakit ini itu Sebenarnya pada anak itu Seperti kita harus aware Orang tua harus aware pada anak Gejalanya muncul hanya seperti sumer-sumer biasa Dia mulai lemas Demam Ternyata itu orang tua ketika melihat Mengapa ada bercak putih Itu harus segera memeriksakan Seperti gejalanya sakit amandel biasa Begitu ternyata ada putih-putih di tegoraan Itu harus segera dibawa ke dokter Untuk dilihat apakah ini dicurigai suatu difteri atau bukan Untuk anak-anak Vaksin apa nih dok yang membuat anak-anak Untuk vaksin pada anak Kita dikatakan vaksin lengkap Bukan vaksin yang hanya 9 bulan Untuk di teori harus 7 seri Dimana pemberiannya itu adalah 3 Pada imunisasi dasar Kemudian dosis ulangan Dan pada usia sekolah Dikatakan komplit memiliki perlindungan terhadap diteri Jika sudah menyelesaikan 7 serial imunisasi dasar terhadap difteri Apabila nanti dilakukan ulangan Maka setiap 10 tahun sekali disarankan Untuk pemberian ulangan atau booster untuk imunisasi difteri ini Itu tergantung usianya juga Awal DPT ya dok nama vaksinnya Iya betul Untuk kombinasi itu Diteri itu Biasanya dengan Digabung dengan kombinasi Vaksin terhadap Penyakit lain Yaitu seperti pertusis dan tetanus Jadi komponen itu Biasanya Lebih familiar oleh masyarakat disebut Vaksinasi DPT Akan tetapi sekarang juga sudah banyak Vaksin lain yang dikombinasi dengan Vaksin yang untuk penyakit lain Begitu Akan tetapi Pada usia Di atas 7 tahun Itu vaksinnya juga lagi berbeda Dan dimana komponen dari vaksin difteri itu Topsuitnya itu di Diubah Jadi Daya Daya kekebalannya itu dikurangi Begitu Terhadap usia yang lebih dewasa Karena memang Untuk imunisasi Vaksinnya ini memang berdasarkan umur Maka dari itu Kita harus melihat bahwa Status imunisasi Anak-anak dari masyarakat saat ini Apakah anak Anda Sudah komplit Untuk telah divaksinasi oleh Vaksin difteri ini Begitu Oke baik Baik pemirsa PKTV Sebelum kita lebih dalam lagi Membahas tentang Difteri ini Kita akan melewati Yang satu ini Baik pemirsa PKTV Bertemu lagi kita Tadi kita membahas tentang Difteri ya Baik dok Ini kan Difteri vaksinnya ada yang Ori Sebenarnya Ori itu Apa sih? Jadi Ori itu Adalah outbreak response Immunization Dimana itu adalah Program pemerintah Yang dilakukan Dimana terjadi Di suatu daerah itu Terjadi suatu Kejadian luar biasa Penyakit tertentu Contohnya seperti Penyakit difteri ini Dimana saat ini Penyakit difteri ini Sudah menjadi Kejadian luar biasa Di berbagai daerah Tujuannya ialah apa? Ialah Melengkapi status Imun Dari Masyarakat sekitar Sehingga Menciptakan Kekebalan Terhadap komunitas Untuk melawan Penyakit difteri ini Jadi Dalam suatu Program Ori ini Ialah Tujuannya Ialah Mengkomplitkan Istilahnya Atau Membuat Berbagai Masyarakat Yang masih belum terlindungi Sehingga dapat Menciptakan Pelindungan terhadap Sekitar Begitu Mbak Ini kan ada beberapa Misalnya Orang tua yang bingung Apakah harus Anaknya di Ori juga Kan sudah Vaksin juga Sebelumnya Ori itu Tidak melihat Status Imunisasi sebelumnya Jadi Apabila Orang tua Khawatir Anak saya ini Perlu Imunisasi Ikut Imunisasi Ori juga Atau tidak Jawabannya Saya bilang Jangan ragu Ikut saja Kenapa? Karena Pemberian Dosis Imunisasi Pada Ori itu Tidak akan Membahayakan Anak Justru Menambah Kekebalan Tuku Anak tersebut Terhadap Penyakit difteri ini Sehingga Apabila Meskipun Sudah Dilakukan Itu tidak Apa-apa Dilakukan Karena Seperti yang Saya bilang Ori itu Tidak melihat Status Imunisasi Sebelumnya Tidak ada Dampak Yang berbahaya Jangka panjang Pada anak Justru Anak makin Terlindungi Terhadap Penyakit difteri ini Istilahnya Makin Kebal Begitu Berarti Walaupun Sudah Di Misalnya Anak saya Ini 5 bulan Sudah Di DPT Yang kedua Terus Nanti Ikut Ori Lagi Kalau Kalau Di daerah Ada Disarankan Untuk Ori Itu saja Kenapa Karena Program ini Adalah program Pemerintah Selain untuk Melindungi Anak Anda Juga untuk Melindungi Masyarakat Sekitar Di tempat Tinggal Anda Begitu Terus Misalnya Ada beberapa Orang tua Yang masih Bingung Apakah Bisa Membeli Obat Sendiri Ada beberapa Orang tua Yang 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 Banda Beli Antibiotik Sendiri Mau Obat Sendiri Di Apotik Jadi Itu Adalah Saya Menegaskan Sekali Lagi Bahwa Penyakit Ini Sangat Berbahaya Apabila Masyarakat Atau Orang tua Menunda Nunda Pengobatan Ini Akibatnya Akan Fatal Selain Di Salah Satu Sisi Akan Membahayakan Anak Tersebut Terhadap Penyakit Difteri Karena Penyakit Difteri Ini Komplikasinya Fatal Yang Kedua Bahaya Bahwa Penyakit Ini Bukan Hanya Dapat Diatasi Dengan Antibiotik Sembarang Menggunakan Antibiotik Akan Mengakibatkan Kuman Ini Kebal Terhadap Antibiotik Tersebut Justru Menjadi Kuman Yang Lebih Berbahaya Lagi Karena Penanganan Penyakit Ini Bukan Hanya Antibiotik Selain Membu Kumanya Juga Harus Dilakukan Pemberian Antipoksin Atau Antiracun Untuk Mengatasi Racun Yang Beredar Di Seluruh Tubuh Sehingga Saya Menghimbau Kepada Para Orang Tua Kepada Masyarakat Sekitar Apabila Ditemukan Bercak Putih Segera Periksakan Anda Ke dokter Karena Untuk Menilai Bahwa Ini Suatu Probable Difteri Atau Tidak Itu Dimiliki Kompetensinya Oleh Tenaga Medis Dalam Hal Ini Dokter Begitu Baik Untuk Pemirsa Peket TV Yang Mau Berdialog Interaktif Bersama Kita Bisa Langsung Telepon ke 08 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 Nomor 1 Imunisasi Lengkapi Status Imunisasi Ananda Apabila Ada Ori Segera Ikutkan Ori Apabila Status Imun Anda Belum Lengkap Segera Periksa Segera Datang Ke Fasilitas Kesehatan Untuk Melengkapi Status Imunisasi Anak Anda Itu Namanya Catch up Immunization Untuk Mengejar Ketertinggalan Imunisasi Dari Anak Anda Yang Kedua Lakukan Pola Hidup Sehat Lakukan Pola Hidup 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 Yang Baik Dan Ketiga Selalu Waspada Penyakit Ini Masih Menjadi Momok Di Negara Kita Di Daerah Kita Dan Sampai Sekarang Kita Harus Selalu Waspada Terhadap Penyakit Ini Begitu Begitu Intinya Tempat Tinggalnya Harus Bersih Begitu Lima Oke Ada Lagi Dok Pesan Pesan Atau Apa Yang Buat Orang Tua Pesan Saya Selain Status Imunisasi Harus Dilengkapi Dan Adanya Kegiatan Ori Ini Harus Didukung Oleh Seluruh Masyarakat Yang Terakhir Ini Yang Juga Paling Penting Kita Harus Lawan Itu Kelompok Anti Vaksin Dimana Kelompok Anti Vaksin Ini Menyebarkan Berita Berita Hoax Yang Akan Mempengaruhi Masyarakat Sehingga Daya Capupan Imunisasi Akan Menurun Dan Hal Ini Akan Meningkat Kejadian Luar Biasa Ini Baru Diveri Belum Penyakit Lain Penyakit Lain Yang Bisa Dijaga Dengan Imunisasi Akan Muncul Kembali Jika Anti Kelompok Anti Vaksin Ini Berjaya Hati Seluruh Berita Seluruh Dasar Yang Digunakan Oleh Kelompok Anti Vaksin Ini Adalah Bahan Yang Tidak Sahi Dimana Salah Satunya Menggunakan Isu Isu Yang Tidak Benar Contohnya Seperti Menggunakan Isu Vaksin Itu Dapat Menyebabkan Penyakit Tentu Itu Adalah Bohong Itu Sudah Dibuktikan Penelitian Di Seluruh Dunia Dan Penulis Bahkan Ada Penulis Berbagai Berita Sudah Dipenjara Di Luar Negeri Karena Menyebabkan Kebohongan Ini Baik Dok Sepertinya Ada Telepon Kita Sambungkan Dulu Halo Halo Selamat Malam Iya Dengan Bapak Siapa Dimana Dengan Iwan Iwan Dimana Pak Di Montang Barat Oh Di Montang Barat Ada Pertanyaan Pak Buat Dokter Anaknya Silahkan Begini Dok Dipteri Itu Kan Sudah Kalau Dari Kalau Tadi Penjelasannya Dokter Yang Kalau Ditomorokan Itu Kan Bisa Kelihatan Banget Dok Ingin Apanya Berjalanya Tapi Kalau Di Luar Tenggorokan Itu Selain Bercak Putih Apakah Ada Tanda Tanda Fisik Yang Dianak Sehingga Bisa Dinyatakan Itu Dipteri Dan Yang Kedua Mungkin Pencegahannya Selain Dari Apa Imunisasi Hidup Sehat Apakah Ada Pencegahan Pencegahan Lain Yang Mungkin Bisa Ditinggari Contohnya Kan Kalau Anak Anak Itu Sering Bermain Jadi Kita Nggak Bisa Melarang Dia Ke sana Apalagi Sekarang Ada Berita Berita Waks Bahwa Hindari Tempat Tempat Tunggu Kayak Kolam Renang Atau Taman Bermain Untuk Menghindari Apakah Itu Benar Atau Itu Semata Berita Waks Terimakasih Terimakasih Bapak Iwan Gimana Tanda-tanda Fisik Pada Anak Terus Pencegahannya Gimana Terimakasih Atas pertanyaannya Bapak Iwan Tanda-tanda Fisik Pada Dipteri Itu Seperti Yang kita Ketahui Yang paling Sering Memang Muncul Bercak Putih Memang Akan Tetapi Tidak Seperti Pada Gambar Yang Muncul Istilahnya Jelas Sekali Bahwa Bercak Putih Itu Seperti Dipteri Akan Tetapi Seperti Yang saya Jelaskan Kalau Untuk Di Daerah Tenggorokan Apabila Ada Bercak Putih Pastikan Bercak Putih Itu Dipteri Pada Tenaga Kesehatan Yang Berkompeten Yang Kedua Gejala Fisik Yang lain Akan Disertai Gejala Fisik Yang lain Seperti Anak Sumer Malas Makan Seperti Sakit Common Cold Biasa Atau Influenza Biasa Panas Tidak Tinggi Seperti Tidak Menutup Kemungkinan Penyakit Itu Bisa Muncul Gejala Yang Lain Seperti Misalnya Pada Kulit Ada Luka Dengan Dasar Kotor Yang Ada Selaput Putih Hal itu Kuncinya Pada Penyakit Difteri Temukan Bercak Dulu Kemudian Apabila Tidak Yakin Segera Periksakan Anda Kesehatan Yang Super Kompeten Untuk Menilai Ini Penyakit Difteri Atau Bukan Difteri Kemudian Untuk Gejala Lainnya Seperti Yang Saya Jelaskan Bahkan Apabila Orang Yang Memiliki Kuman Ini Bahkan Bisa Tidak Memiliki Gejala Tapi Dia Bisa Menuruhkan Pada Orang Sekitar Jadi Kuncinya Seperti Tadi Bapak Iwan Tanya Apakah Tidak Ada Cara Lain Untuk Melindungi Terhadap Kiri Jawabannya Cuma Satu Tidak Ada Kecuali Imunisasi Dan Pola Hidup Sehat Yang Lain Imunisasi Adalah Satu Satunya Kunci Untuk Melindungi Anak Anda Benar Kata Bapak Iwan Tidak Mungkin Anak Saya Tidak Bisa Beraktifitas Tidak Mungkin Anak Saya Tidak Dapat Ke Sekolah Tidak Dapat Ketempat Umum Itu Tidak Mungkin Maka Dari Itu Kita Harus Melindungi Tidak Mungkin Membuat Anak Anda Sepanjang Hari Menggunakan Baju Perang Seperti Baju Perang Yang Astronot Untuk Melindungi Tidak Mungkin Maka Dari Itu Satu Satunya Cara Ialah Imunisasi Untuk Memproteksi Buah Hati Anda Kemudian Untuk Pertanyaan Selanjutnya Tadi Yang Kolam Renang Apakah Apakah Kolam Renang Itu Tidak Dasar Dari Hoax Itu Tidak Ada Dasar Bukti Yang Kuat Tidak Dapat Dipetang Jawabkan Tapi Kuncinya Dipteri Bisa Terjadi Di Mana Mana Dapat Merular Secara Droplet Istilahnya Droplet Itu Apa Menular Melalui Udara Apabila Kita Berbicara Dengan Penderita Dipteri Tentunya Itu Juga Bisa Terjadi Penularan Apabila Kita Berbicara Kepada Karier Karier Itu Pembawa Dipteri Yang Tidak Sakit Itu Juga Bisa Sebagai Sumber Penularan Maka Dara Itu Untuk Melindungi Imunisasi Dan Apabila Menemukan Kasus Harus Segera Diisolasi Berserta Kontaknya Diobatin Kontaknya Juga Diobati Jadi Kontak Itu Adalah Orang Sekitar Yang Tidak Sakit Yang Terpapar Dengan Penderita Dipteri Itu Juga Diisolasi Dan Diobati Sampai Tuntas Apabila Sudah Sembuh Jangan Dikucilkan Pasien Tersebut Karena Pasien Sudah Sembuh Dan Sudah Dapat Bersosialisasi Dan Bermasyarakat Kembali Begitu Kuncinya Cuma Satu Lengkapi Status Imunisasi Anak Anda Buah Hati Anda Dan Kemudian Lakukan Pola Gaya Hidup Sehat Apabila Terjadi Ada Kontak Segera Ada Kasus Segera Periksakan Ketenaga Kesehatan Tentukan Itu Dikteri Atau Bukan Dikteri Segera Lakukan Isolasi Terhadap Pasien Maupun Keluarga Yang Terpapar Dengan Dikteri Bahkan Orang Sekitar Yang Tinggal Yang Terpapar Dengan Pasien Dikteri Tersebut Kemudian Lakukan Pengobatan Secara Tuntas Dan Jangan Sampai Memberhentikan Sendiri Pengobatan Yang Telah Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Seperti Misalnya Belum Selesai Pengobatan Sudah Pulang Duluan Atau Minta Pulang Merasa Sehat Itu Jangan Sampai Dilakukan Karena Selain Membahayakan Keluarga Selain Membahayakan Buah Hati Anda Juga Membahayakan Masyarakat Sekitar Anda Begitu Baik Bapak Iwan Sudah Jelas Bahwa Tanda-tanda Fisik Pada Anak Itu Bisa Lemas Sumer Yang Tidak Terlalu Demam Sekitar 37-38 Ya dok Temnya Terus Pencegahannya Intinya Imunisasi Ya Pak Iwannya Baik Untuk Pemirsa Yang Lain Mau Berdialog Interaktif Dengan Dokter Silahkan Telepon Di 0811 541 555 Saya Ulangi Di 0811 541 555 Oke Dokter Apalagi Dok Yang Harus Di Tentang Difteri Pesan Saya Yang Lain Untuk Difteri Ini Difteri Ini Pasti Terselesaikan Jika Seluruh Masyarakat Bahu Membahu Mendukung Program Pemerintah Untuk Mengatasi Penyakit Ini Salah Satunya Menyukseskan Ori Yang dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Setempat Kemudian Melengkapi Status Imunisasi Buah Hati Anda Dan Segera Tanggap Terhadap Pasien Difteri Jadi Ini Memerlukan Seluruh Stakeholder Seluruh Lapisan Masyarakat Untuk Melawan Penyakit Ini Penyakit Ini Bisa Difteri Musnahkan Di Kota Bontang Kita Tercinta Dan Kita Semua Jangan Takut Kita Lawan Difteri Dengan Imunisasi Baik Dokter Terima kasih Untuk Malam Hari Ini Tentang Informasinya Pastinya Wawasan Kita Bertambah Luas Intinya Jika Kita Menemukan Pada Anak Kita Bercak Atau Lemas Sumer Sumer Segera Periksakan Kedokter Jangan Tunda Tunda Lagi Karena Penyakit Difteri Ini Sangat Berbahaya Boleh Saya Tambahkan Kuncinya Satu Temukan Bercak Putih Satu Utap Pertama Yang Harus Dilakukan Seluruh Terduga Difteri Baiklah Pemirsa Peket TV Terima kasih Sudah Menyaksikan Info Kesehatan Kita Berjumpa Lagi Di Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Terima Terima